Assalamualaikum, kalian suka makan telur pakai kecap? Udah gak zaman lagi nih, sini-sini aku kasih tau Satu bumbu yang enak buat makan bareng lauk apa aja Mau sama telur, mau sama nugget, mau sama tempe, sama ayam Bahkan dimakan bareng nasi pun rasanya udah enak Dan pastinya bikin nambah-nambah terus Oke langsung aja ke cara pembuatannya Siapkan bawang putih Disini aku pakai 4 siung aja Dan langsung aja kita geprek dan cincang seperti ini Kalau bikin banyak boleh pakai chopper ya Untuk bawang merahnya disini aku pakai 7 siung ya Sama juga sih sebenarnya boleh digeprek dan cincang Kalau jumlahnya pengen lebih banyak lagi boleh ya Karena menurut aku bawang-bawangan ini bikin makin wangi si bumbu yang akan kita buat Langsung aja panaskan sedikit minyak Tumis bawang merahnya dulu sampai dia tuh layu dan wangi Boleh sambil diaduk-aduk ya biar gak gosong Setelah itu bawang putihnya kita masukin Lanjut diaduk-aduk lagi sampai rata Nah opsional boleh tambahkan daun bawang Disini aku tambahkan 2 batang ya Udah diiris-iris juga kasar Lanjut diaduk sampai wangi Setelah aromanya wangi seperti ini Kita boleh tambahkan sambal botolan ya Boleh beli sambal salset Rasa apa aja deh Boleh pakai sambal terasi Sambal teri Sambal cumi atau sambal yang lainnya Langsung aja deh diaduk-aduk sampai rata kayak gini Kemudian tambahkan sedikit air Biar gak cepet gosong gitu ya Lalu tambahkan kecap asin Setengah sendok teh aja Saus tiramnya aku pakai 1 sendok teh Beneran ini tuh jadi wangi ya Opsional boleh tambahkan kecap manis Setengah sendok teh aja Lalu aduk-aduk sampai dia itu rata Dan masak sampai bumbunya itu agak menyusut dikit gitu ya teman-teman Kalau dirasa udah tanak dan wangi banget Kita boleh matikan apinya Udah siap disajikan Ini bumbu beneran mantul banget ya Bumbu ini bisa disimpan dalam wadah tertutup Dan simpan ya Jadi siap dimakan kapan aja Oke ini kemarin langsung aku praktekan Untuk makan pas buka puasa Sumpah mantul banget Teman-teman jangan lupa untuk cobain resep bumbu ini ya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum